Halo teman-teman kembali lagi bersama kami di Waterpalkan 34 pada kesopan hari ini saya akan membagi ilmu baru lagi dimana sebuah permasalahan kita di sebuah konten di YouTube namun sebelumnya saya minta maaf dulu ya teman-teman sekalian dimana konten saya kali ini agak-agak meleset dari konten saya yang sebenarnya nah disini teman-teman saya akan membahas tentang permasalahannya itu permasalahannya diantaranya mungkin teman-teman juga pernah merasakan yang serupa ya dimana kita telah mengapun beberapa video kemudian setelah kita upload itu sudah berbulan-bulan bahkan hampir setahun namun permasalahannya adalah jumlah tayang atau filmnya itu sangat sedikit nah kalau tidak percaya teman-teman bisa ngecek di channel saya sendiri di Waterpalkan 64 itu video saya itu ada beberapa macam ya beberapa macam beberapa video kemudian jumlah view nya itu per video itu berbeda-beda ada yang 100 ada yang kurang dari 100 malah ada yang 2000 sampai dengan 3000 malah lebih ya tapi itu terjadi perselisi dan perbedaan yang sangat-sangat mengkhawatirkan nah dari situ saya akan belajar memang saya juga seorang pemula ya jadi saya belajar bagaimana sih terjadi perbedaan seperti itu nah teman-teman di disitu saya akan menemukan ya beberapa kendala saya dengan cara saya membandingkan jumlah video video saya yang tontonnya 3000 sekian dengan jumlah tontonan yang dibawah 100 pada video saya nah setelah saya memperhatikan disitulah terjadi permasalahan jadi ada perbedaan jadi antaranya kunci utama itu adalah di detail ketika kita mengupload suatu video memang kita seorang pemula ini apalagi kita bukan seorang artis ya teman-teman jadi keberhasilan untuk sebuah YouTube itu sangat benar-benar yang namanya perjuangan ya makanya oleh karena itu eh saya sedikit berbagi kepada teman-teman semoga bermanfaat bagaimana cara mengatasi sebuah konten kita di YouTube agar selalu jumlah view nya itu bagus dan memuaskan memuaskan oke tanpa basa-basi kita langsung saja Oke teman-teman kita langsung saja Hai pertama kali adalah kita masuk eh seperti biasa dalam mengupload suatu konten di YouTube itu itu adalah kita masuk di ini ya di YouTube studio YouTube studio itu bisa teman-teman lihat di sini nah ini dia Hai nah ini teman-teman ya yang ini ya Hai ini ini Hai kenapa harus masuk di YouTube studio di studio karena teman-teman bila masuk di situ maka Hai eh apa namanya pilihan atau beberapa item yang harus kita masukin untuk menunjang konten kita yang lebih bagus nah saya langsung saja kebetulan saya juga lagi mengupload video ini jadi di dalam mengupload video itu ada beberapa hal yang harus kita isi Hai nah seperti ini teman-teman ya ada beberapa hal kemudian saya Hai awali dari pengisian tentang detail dari konten itu Hai ini dia detail itu terdiri dari judul nah saya masuk ke judul Hai teman-teman dalam mengisi judul ini Hai teman-teman harus sesuaikan dengan kontennya masing-masing namun teman-teman juga jangan mengisi sembarangan karena kon judul dari konten itu gitu dalam merupakan kata kunci juga nah bagaimana kita Hai memilih judul yang pas untuk konten kita itu yaitu teman-teman masuk ke YouTube biasa Hai dah masukin ini aplikasi YouTube biasa ya Hai setelah itu teman-teman kemudian ketik ya isi kontennya misalnya konten saya ini adalah cara membuat aqua kep avatar nah ini teman-teman nah ini ada tiga ada terdiri dari judul itu setelah saya melakukan pencarian ada 41234 dan teman-teman disini ambil tiga aja 123 ini teman-teman saya udah copy langsung Hai nah ini dia Hai 123 ya nanti ini semua yang akan kita muat di judul kemudian di deskripsi Hai Oke yang pertama ya baris pertama kita copy kemudian kita jadiin sebagai judul Hai kayak kita masuk ke YouTube studio Hai nah ini sudah proses sudah kita upload ya videonya ya kita copy nah ini dia kita sudah copy nah setelah sudah kita copy kemudian kita paste di judul baru teman-teman isi tambahannya lagi terserah bebas tapi ingat teman-teman ini ada link sampai 100 karakter teman-teman kalau mengisi judul jangan kurang dari 50 jangan kurang dari 50 saya usahakanlah lebih dari lima puluh judulnya itu hai oke ya itu judul selesai Hai setelah itu masuk ke deskripsi nah ini deskripsi teman-teman deskripsi ini artinya adalah Hai ringkasan singkat dari konten kita nah bagaimana cara mengisinya nah teman-teman ringkas dulu intisari dari konten tersebut artinya ceritakan di deskripsinya tetapi dengan catatan harus memuat tiga kalimat ini Hai dia kalimat kata kunci judul tadi Hai nah ini untuk mempersingkat waktu saya sudah ini ya saya sudah buat sendiri nah ini untuk baris baris pertama ini Hai baris kedua adalah Hai ini Hai kemudian baris ketiga adalah Hai ini Hai ini cara membuat aku skip avatar cek dulu Hai nah ya betul Hai nah dalam rangkai ini eh ketiga kalimat ini ya teman-teman pintar-pintarnya saja aturlah kata-kata penghubung sehingga nyambung semua ini deskripsinya itu ada 5000 karakter ya ini Hai ada lima ribu karakter setelah itu teman-teman teman-teman telah selesai bercerita disitu dengan memuat kata kunci judul kemudian Hai barulah teman-teman menambahkan Hai ah link ya link teman-teman misalnya lagi Facebook yang memuat konten teman-teman atau YouTube juga enggak apa-apa atau media sosial lain tahun nomor HP juga enggak ada masalah tapi intinya Hai kalau bagaimana caranya kita memuat suatu link itu dengan maksud agar teman-teman agar para yang lainnya bisa mengakses lewat disitu jadi tidak terfokus sama YouTube saja nah seperti ini contohnya saya akan muat misalnya di contoh ya Hai Hai pemain satu siap terhadapi tantangan ini channel Anda nah ini saya akan cukup contoh aja ya ini link link dashboard channel saya copy Hai kemudian masukin di Hai deskripsi tadi oke kemudian mungkin bisa isi telegramnya Atau Instagram Hai dan lain-lain ya teman-teman isi ya Hai kemudian teman-teman tambahkan lagi masih ada tambahan lagi tentang deskripsi tersebut Hai nah disinilah kata kunci dimasukkan Hai kalau yang tadi adalah kata kunci dari judul sekarang adalah kata kunci cara mencari kata kunci itu teman-teman bisa mengakses ke download aplikasi Hai ini ya tegu di playstore kemudian tulis kalau misalnya seperti konten saya yang sedang berjalan ini adalah membuat aku escape avatar kemudian nanti disitu akan ada beberapa ini ya beberapa kata kunci yang disarankan kemudian teman-teman copy aja ambil Hai nah setelah itu Hai kita kembali lagi Hai 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 nah misalkan dari aplikasi take you itu kita mendapatkan kata kunci yang disarankan adalah seperti ini ini contoh ya teman-teman ini Hai ini dia ya hai oke Hai kemudian teman-teman pilih disini ya mana Hai yang lebih bagus Oh ya yang lebih pokoknya kalau memilih kata kunci itu yang paling pertama misalnya di teman-teman ambil Hai kita ambil semua ya Hai kata kuncinya terus teman-teman muat di Hai deskripsi nya tadi langsung paste saja nah ini teman-teman baris pertama ini adalah menghubungkuk merupakan kunci utama Hai makanya kata-kata kunci yang pertama tadi di take you disini ya disini Hai usahakan Hai dia itu di baris pertama ini hai 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 oke Hai misalkan ini saya hai eh Hai saya ambil yang Hai ini Hai kopi Hai karena saya muat di baris ini Oke Nah teman-teman ini masih adalah pekerjaan lagi Setelah kita sudah melakukan pemilihan seperti itu Nah ini teman-teman Jangan ada spasi Hapus saja Komal juga tidak usah ada Nah di awal ini Teman-teman berikan pagar Kemudian berikan pagar lagi Kemudian hilangkan spasi Hilangkan tanda koma Berikan pagar Nah yang di atas tadi Turunkan saja Seperti ini Yang ini Teman-teman bisa turunkan saja dia Ke bawah Nah inilah nanti Menjadi Kata kunci utama Sorry Ini kata kunci utama Setelah itu selesai Teman-teman masuk ke thumbnail Nah thumbnail ini Ini kadang-kadang kalau kita mengupload video itu ada yang bagus Ada yang thumbnailnya ada yang tampilan bagus Kemudian bagaimana kita untuk lebih kerennya lagi Teman-teman di kontennya Pilih Gambar yang paling bagus Kemudian Buat thumbnailnya Thumbnailnya yang lebih tepat teman-teman Teman-teman bisa mengakses ke sini Nah ini teman-teman Tinggal aplikasi ini download di Playstore Kemudian pilih Gambarnya Setelah itu Teman-teman langsung Edit Ini juga bisa Ditambahkan huruf Kata-kata maupun sticker Tapi ingat teman-teman Untuk membuat thumbnail itu Yang bagus itu Jangan terlalu banyak kata-kata maupun Yang lain-lainnya Jadi Sederhana saja Oke Setelah itu teman-teman Tambahkan lalu Pilih Tadi foto yang telah dibuat di Thumbnail marker aplikasi yang tadi Oke itu selesai Teman-teman Pilih Nah pilih playlistnya Nah teman-teman juga di konten itu Harus bikin playlist ya Nah pilih yang mana Oke setelah itu Nah misalnya kalau konten Yang dewasa itu ya Kalau memang dewasa ya udah Pilih untuk dewasa Yang anak-anak ya Kontennya juga Harus yang buat anak-anak Seperti ini Nah ini teman-teman Tag Tag ini Teman-teman Ini penting sekali Bagaimana kita Cara memilih tag ini Ya bagaimana kita Cara memilih tag ini Yaitu contentnya Tadi udah jelas ya Cara membuat Aku escape avatar Ini diatas Setelah itu Ini yang judul ini Teman-teman Copy ke Youtube biasa Kemudian paste Kemudian enter Nah ini dia Ini kan kelihatan Semuanya teman-teman Ini teman-teman Ada tampilan pertama adalah 3.392 ribu Kali ditonton Dalam 8 bulan Kemudian ada Yang 7.000 Dalam 10 bulan 10.000 Dalam 4 bulan Kemudian Ada 18.000 Dalam 2 tahun Nah teman-teman Pilih Tontonan yang Paling banyak Oke seperti ini Setelah Kita pilih Sorry Dengan dikitar Google Kami Sorry 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 Nah biar jalan dulu ya Iklannya Nah oke cukup Pulang lagi Oke ya Kemudian ini Bagikan Ini ada bagikan Nah ini Ini linknya di atas ini Teman-teman Copy Kemudian masuk ke Aplikasi TechU tadi Teman-teman Di aplikasi TechU yang teman-teman Download di playstore Tadi ada Permintaan Tech Dari Link ya Teman-teman Pilih Setelah itu Kemudian setelah Dipilih akan Tampil Beberapa Technya Dari Dari Video yang Tadi Dari video ini Kemudian Copy Kemudian Paste Paste ke Content kita Paste ke Sini semua Mana tadi Tech itu ya Cari Tech Nah Paste ke sini Semua Misalnya Ini ya teman-teman Biar simple saja Ini misalnya Ini Kita dapat Technya Kemudian langsung Copy Ini contoh Teman-teman ya Kemudian masuk ke Youtube Kemudian paste Semua Nah ini teman-teman Sudah masuk Niteknya nih Oke Setelah itu Sudah masuk Baru Teman-teman Pilih kategori Nah ini kategori Setelah kategori Sesuaikan dengan Isi konten teman-teman Nah disini ada banyak sekali Nah setelah itu Baru lanjutkan Ke berikutnya Nah Sampai disini aja dulu teman-teman Sampai detail Ya Yang perlu saya share Karena ini penting sekali Teman-teman Ya Ingat Bahwa judul adalah Membunyai Key Judul Kemudian deskripsi Adalah Ini Deskripsi Adalah Intisari Dari Konten kita Kemudian bisa ditambahkan link Dan Kata kunci Kata kuncinya Kata kunci ini Bisa dicari Di Thank you Kemudian Baris pertama Adalah Kata kunci Utama Nah kemudian Thumbnailnya Bisa Masuk ke Bisa Teman-teman Buat ke Ini Ke Thumbnail Marker Oke Kemudian Playlistnya Teman-teman harus pilih Ya Harus buat juga Kemudian Tag nya Teman-teman Saya ulangi lagi Carikan Contem Yang Yang paling banyak Ditonton Kemudian Link nya Link ini Copy Kemudian paste Di Ini Thank you Ya Setelah selesai Baru Paste Di sini Setelah itu Pilih kategori Kategori Sesuai dengan Konten Teman-teman Setelah itu Lanjutkan Ke Berikutnya Saya Sampai Di sini Aja dulu Teman-teman Untuk menjelaskan Karena Detail ini Alah Yang Penting Detail ini Ya Ini Teman-teman Untuk mengupload Suatu video Adalah Mesti Di Apa Namanya Di Youtube Studio Ya Ini Teman-teman Ini Di sini Teman-teman Lihat Nah Di sini Oke Kemudian Setelah itu Kemudian 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 Untuk Membuat Untuk mencari Tag Bisa ke Aplikasi Ini Review Review Dan selanjutnya Untuk Yang terakhir Adalah Untuk membuat Dari Thumbnail Ingat teman-teman Seperti yang saya katakan Tadi Bahwa Cara mencari judul Sudah saya jelaskan Ya Dan jangan lupa Untuk Lihat karakternya Mesti Lebih dari 52 Karakter Demikian teman-teman Video kami Dengan harapan Semoga bermanfaat Bagi kita semua Kemudian Bila ada Pertanyaan Maupun Yang kurang jelas Bisa Mengirim Di kolom Komentar Di bawah Terima kasih Salam sukses Sub indo by broth3rmax